Dari hamba Allah di Kuansing, Ustadz, apa berdosa kalau murid mengikuti fatwa gurunya dalam beramal yang tidak sesuai dengan sunnah? Murid mengikuti fatwa gurunya? Nah ini permasalahnya agak berbeda ya. Mengapa demikian? Karena orang itu memiliki tingkatan satu sama lain. Ada orang yang ilmunya mendapat derajat mujtahid. Mujtahid yaitu orang yang bisa menggali hukum sendiri. Dia menguasai usul fikir, bagaimana cara menggali hukum. Dia menguasai Al-Quran, menguasai mana hadis yang suhih, mana hadis yang daif. Kemudian dia juga mengetahui mana perkara-perkara yang sudah diijma' para ulama. Dia mengetahui bahasa Arab. Kesimpulannya bahwa dia bisa mengistimbat hukum. Bisa mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka orang yang seperti ini yang sampai kepada derajat mujtahid tidak boleh baginya untuk mengikuti siapapun. Dia harus berpendapat sesuai akhir dari ijtihad dia. Itulah pendapat yang dia pegang. Karena dia sudah mencapai derajat mujtahid. Ini tentu saja para ulama besar. Bukan orang-orang kecil seperti kita. Yang kedua yaitu orang yang para penuntut ilmu yang belajar. Mereka mengetahui satu perkara dan tahu dalilnya. Mereka juga bisa menggali hukum. Hanya saja belum sampai kepada tingkatan ijtihad. Maka orang yang seperti ini yang harus dilakukan bagaimana dia melihat pendapat para ulama. Dia diskusikan, dia kumpulkan dalil-dalilnya, kemudian dia nikos. Dia perhatikan mana pendapat yang lebih kuat, kemudian dia pilih. Dan yang terakhir inilah merupakan orang awam seperti yang ditanyakan tadi. Misalnya orang awam memiliki seorang guru, seorang ustad, maka kewajiban orang awam itu adalah taklit kepada gurunya. Dia harus mengikuti apa yang disebutkan oleh gurunya. Bukan berarti harus juga sih. Kewajiban dia adalah bertanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman, Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu. Kalau kalian memang tidak mengetahui, maka orang awam dia bertanya kepada ustad Fulan, bertanya kepada syekh Fulan, kemudian pendapatnya tersebut yang disebutkan oleh ustad tadi, kemudian dia pahami dan dia lakukan, dia amalkan. Karena dia tidak bisa melihat dalil, dia tidak bisa juga mengistimbat hukum, maka yang dia lakukan adalah mengikuti apa yang disebutkan oleh ustadnya tadi. Dan kalau bisa, dan ini merupakan perkara yang baik, ketika dia bertanya kepada ustadnya, dia tanya juga apa landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya. Kalau ternyata ketahuan, atau diketahui bahwa ternyata permasalahan itu memang khilafiyah, atau permasalahannya ternyata yang disebutkan oleh ustad tadi, itu ternyata permasalahannya keliru. Maka kita tidak harus mengambil pendapat dia. Buktinya apa? Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, belajar kepada Abu Hanifah lama, Imam Abu Yusuf. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah sudah meninggal, Imam Abu Yusuf belajar kepada Imam Malik, mempelajari kita muatak, dan tampaklah kepada Imam Abu Yusuf, bahwa banyak pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maka apa yang dia lakukan Abu Yusuf, dia tinggalkan perkataan gurunya. Dan dia ikuti yang sesuai dengan kitab dan as-sunnah. Maka begitu pula kita, baik kita orang awam, kita menuntut ilmu, kalau kita ketahui misalnya bahwa ustad kita memang menyelesihi sunnah, atau dia mungkin menjawab pada saat itu tidak memiliki landasan hukum, maka kita mengikuti pendapat yang sesuai dengan yang dituntutkan Allah dan Rasulnya SAW.